Langsung dari CGBT akan menulis dengan canggihnya, karena ini AI, Artificial Intelligence, yang sekarang sedang booming sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan kita jelaskan bagaimana cara upload dagangan kita di Shopee, step by step. Jadi silakan diikuti. Yang pertama, yang jelas teman-teman masuk ke Shopee, terus kemudian di klik bagian kiri atas, Seller Center. Maka akan diadapkan gila baru atau web baru. Terus kemudian di bagian sebelah kiri ada di produk, kemudian tambah produk baru. Ada empat yang harus diisi, ada empat bagian informasi produk. Di sini kita tambahkan ada foto, aspek rasio 1 banding 1. Kita bisa menambahkan foto sampai 9, jadi di upload semuanya saja tidak apa-apa, yang paling bagus-bagus ya. Terus kemudian bisa juga ditambahkan video, maksimal 440 MB, resolusinya 1280, durasinya sampai 1 menit. Di sini ditulis nama produk, masukkan nama produk yang sesuai dengan produk dan mudah dibaca. Misalnya seperti ini, maka di Shopee yang sudah terupdate, kalau dulu kan kita harus milih dulu ya, susah payah untuk nyari kategorinya. Kalau di Shopee yang sekarang yang sudah update, maka di bagian bawah kategori itu kita langsung dikasih pilihan. Nah, maka di sini ada komputer aksesoris, bisa masuk laptop atau penyimpanan data, dan pilih yang paling relevan. Mungkin ini ya. Terus di sini, di deskripsi produk, silakan dideskripsikan. Ada kuota sampai 3.000 karakter. Teman-teman bisa pakai chat GPT untuk memberikan deskripsi dari produk, dengan perintah seperti ini. Buatkan deskripsi produk untuk jualan di Shopee, nama produknya SSD Sampung 15.512GB original. Maka, kalau sudah di-enter. Langsung dari chat GPT akan menulis dengan canggihnya, karena ini AI, Artificial Intelligence, yang sekarang sedang booming sekali. Dan teman-teman bisa menggunakan ini untuk membantu menulis deskripsi produk di Shopee, dengan perintah seperti ini. Buatkan deskripsi produk untuk jualan di Shopee, terus kemudian nama produknya apa. Kalau sudah, maka ini di-copy saja. Tinggal di-pass di deskripsi produk. Di bagian yang informasi produk sudah, kita masuk ke spesifikasi. Merk, jadi di sini ada yang tanda bintang merah. Yang tanda bintang merah ini harus diisi ya. Maka di sini saya tulis Samsung. External atau internal, internal saja. Kapasitas penyimpanan bisa ditambah. Tinggal dipilih saja. Dan yang lainnya boleh diisi, boleh enggak. Karena yang harus diisi cuma 2 ya. Ini kalau misalnya ada variasi. Ditambahkan variasi. Kalau tidak, maka di bagian informasi penjualan, di sini ditambahkan harganya. Ini stoknya ditulis saja. Karena ini kita stoknya cuma 1. Boleh 1. Kalau misal 10, juga boleh 10. Sudah. Karena di informasi penjualan yang tanda bintang 2 itu cuma 2. Pengiriman yang beratnya ini dimasukkan, misal 500 gram. Panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Kalau mau dimasukkan juga boleh, tidak juga boleh. Karena tidak ada persyaratannya. Terus yang lainnya. Pre-order atau tidak, tidak. Kondisi baru-baru SKU Induk. Nah, kalau sudah, simpan dan tampilkan. Ini sampel, ya, sampel cara kita untuk menjual di Shopee dengan optimalisasi pakai deskripsinya itu di sini. Atau kalau misal bingung juga, di sini kan ada ya, ada judul nih. Misal kita akan menjual SSD Samsung 512GB original. Tapi, pengen yang judulnya menarik. Maka di ZJPT bisa juga. Dengan penjualan seperti ini. Jadi, di ZJPT itu luar biasa ya. Yang penting promptnya atau komennya itu jelas. Misal, buatkan 5 judul terbaik. Untuk jualan di Shopee dengan menyebutkan namanya. Maka, akan langsung ada persyaratan komentar dengan SD 512GB. Tinggal dipilih saja. Misal seperti ini. Pilih salah satu. Bisa ini ya. Yang mengandung kata kunci. Tinggal dipas di sini. Untuk yang Shopee sekarang, Shopee yang sudah terupdate itu. Kuota atau karakter untuk nama produk bisa sampai 255 karakter. Kalau dulu cuma 100 karakter ya. Dioptimalkan. Yang jelas, aturan untuk pemberian nama ini adalah value-nya harus ada. Kalau ada nama merk juga nama merknya. Terus kemudian ada original. Kalau memang itu original. Dan ini ya. Merknya sedetail mungkin. Kalau sudah, dirasa sudah cukup. Sudah dicek lagi. Sudah. Terus kemudian disimpan dan tampilkan. Produk terdaftar dan langsung keluar di sini. Gitu ya. Kalau di sini, saya tadi kan nyoba nih. Ada dua. Terus, akan saya jelaskan bagaimana cara mendelete-nya nih. Kalau ini kan misal satu kali percobaan. Yang kedua jadi gitu ya. Jadi adalah yang kedua di harga 526.25. Yang ini mau di delete nih. Cara delete-nya mudah. Ini tinggal di klik lainnya. Terus bisa di arsipkan. Atau dirubah juga bisa. Seperti ini. Ya. Kalau mau dirubah. Tapi kalau kita mending kalau yang sudah tidak layak untuk tayang. Itu di arsipkan aja nggak apa-apa. Kalau sudah di arsipkan, maka orang juga tidak bisa melihat produk dari kita yang sudah di arsipkan. Nah, di konfirmasi. Jika terjadi kesalahan, misal seperti ini ada dua ya. Dua postingan. Meskipun salah satu. Meskipun satu produk. Jika terjadi kesalahan, misal kita pernah upload yang pertama, terus kemudian error. Tapi ternyata muncul di sini. Ini ada dua ya. Maka yang salah satu dihapus aja nggak apa-apa. Dengan cara bisa saja di arsipkan. Kalau di arsipkan, berarti di klik di sebelah kanan, di lainnya. Terus kemudian klik di arsipkan. Ini fungsinya untuk mengarsipkan dari produk kita. Jadi sudah tidak terlihat di audiens. Atau langsung saja di delete. Kalau tadi di sebelah kanan, kita kalau di delete berarti di sebelah kiri. Ada checklist box di sebelah kiri. Diklik saja. Terus kemudian hapus. Di sini juga muncul arsipkan. Kalau misal yakin akan dihapus, dihapus saja. Tinggal dihapus. Terus kemudian ada muncul notifikasi seperti ini. Di beberapa kasus, kadang setelah dihapus, masih muncul di sini ya. Jadi perlu waktu untuk menghapus, benar-benar menghapus di Shopee-nya. Jadi, tapi secara tidak langsung itu sudah terhapus. Terima kasih sudah melihat video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jadi, kita sudah jelaskan bagaimana cara mengupload, mengupload video, mengupload produk kita di Shopee dengan bantuan deskripsinya dari chat GPT. Jadi, chat GPT itu luar biasa ya. Luar biasa. Bisa digunakan banyak hal jika teman-teman paham cara menggunakannya. Semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham, silakan ditulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.